Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium perpustakaan Kampus B UIN Raten Patah, Palembang. Tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021, telah diadakannya Seminar Prodi Manajemen Da'wah Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Berikut liputannya. Jumat 29 Oktober 2021, telah diadakannya Seminar HMPS Fakultas Da'wah dan Komunikasi Program Study Manajemen Da'wah dengan tema Mengembangkan Potensi Diri di Era Digitalisasi. Acara ini dihadiri oleh mahasiswa manajemen da'wah, baik offline maupun online. Acara ini juga langsung dibuka oleh Bapak Tarmizi SPDMM. Dengan mendatangkan narasumber yaitu Bapak Insinyur Haji KM Isnaini Madanim MTMSI, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan Bapak Kemas Khairul Muklis Tenaga Ahli DPR RI. Ketua Pelaksana menyampaikan agar Seminar HMPS Manajemen Da'wah ini menjadi salah satu motivasi kita untuk mengembangkan potensi diri kita untuk memajukan HMPS Manajemen Da'wah. Ketua HMPS Manajemen Da'wah tahun 2020, Dwi Aldino berharap dengan adanya Seminar ini bisa menemukan jiwa-jiwa pemuda untuk berkontribusi bagi bangsa dan bisa melanjutkan tongkat estapet bangsa. Apa alasan kakak memilih tema Mengembangkan Potensi Diri di Era Digitalis pada Kegiatan Seminar kali ini? Kalau untuk alasan itu, kami kembali lagi ke kami kan untuk sekarang itu karena posisinya ini untuk kuliah online kan? Nah, disini kami juga bisa mengembalikan semangat belajar menghasilkan hasilannya dengan menambah wawasan untuk mahasilkan manajemen da'wah dengan tema dengan menambah wawasan diri di Era Digitalis pada Kegiatan, misalnya. Apa saja? Kemudian apa saja persiapan kakak terkait Seminar ini? Kalau untuk persiapan, yang pertama itu kerjasamanya dari setiap PJ, itu ada komunikasi baik dari ketua, ketua, sekol, negara, dan koor-koor PJ lain. Jadi, masih kembali lagi kami konsultasikan sama ketua NPS, biar apa yang kami kerjaini sesuai dengan rencana ketua NPS. Kemudian apa harapan kakak kedepannya untuk mahasilwa manajemen da'wah? Kalau harapan kakak untuk mahasilwa manajemen da'wah ini untuk kedepannya, yaitu lebih ditingkatkan lagi kerjasamannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kontensi-kontensi mahasilwa-mahasiswi manajemen da'wah. Sesuai tema kita kali ini, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang generasi muda sekarang ini di Era Digitalis? Ya, generasi muda dan mahasiswa yang hidup pada saat Era Digital saat ini, ini adalah yang sangat beruntung ya. Artinya dalam kondisi serba muda, serba cepat, serba digital, banyak kemudahan-kemudahan yang harusnya dimanfaatkan oleh generasi muda, oleh mahasiswa. Era Digital ini seperti ibarat dua mata pisau, bisa bermanfaat dan sangat bermanfaat, tapi juga bisa akan membawa mudarat jika kita manfaatkan untuk hal yang negatif. Yang terakhir, bagaimana seran Bapak kedepannya untuk generasi muda, khususnya mahasiswa manajemen da'wah? Ya, kita harus tetap menyesuaikan kondisi digital, da'wah pada zaman sebelum ini tentu berbeda dengan kondisi da'wah kita di zaman digital. Kita harus menyesuaikan, artinya kita harus membuat konsep-konsep, kita harus membuat temuan-temuan bagaimana metode da'wah, bagaimana kita memanaj da'wah sesuai dengan era digital. Pastinya seperti itu, sehingga da'wah kita harus yang lebih menyentuh di semua kalangan, kapanpun dan dimanapun. Demikian berita yang dapat kami laporkan. Saya Anggi Rahmatunisa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi. Terima kasih telah menonton!